Silahkan duduk, Shalom Sudah yang kasihnya dalam Tuhan hari ini Saya akan khutbah tentang Ramalan Dan setelah itu saya memberitahu tentang ekonomi Bahwa apa yang akan terjadi atas bangsa ini Bahwa Indonesia akan terjadi stagnat ekonomi Nanti akan saya memberitahu pesan Tuhan untuk saudara Nah mari kita buka Alkitab kita terlebih dulu Di dalam kitab Di dalam kitab Yesaya pasal 44 Kitab Yesaya pasal 44 Ayat 25 sampai dengan 26 Kitab Yesaya pasal 44 ayat 25 sampai dengan 26 Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong Dan mempermain-mainkan tukang tenung Yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang Dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku Dan melaksanakan keputusan-putusan yang diberitakan utusanku Yang berkata tentang Yerusalem Dan tempat kota-kota Yehuda Baiklah ia dibangun Aku memendirikan kembali reruntuhannya Sudah yang kasih di dalam Tuhan dikatakan Tanda-tanda peramal pembohong Alkitab berkata peramal-peramal pembohong Apa bedanya nubuatan dan ramalan Beda Nubuatan adalah memberitahukan masa yang akan datang Dan pasti terjadi Ingat saudara Arti nubuatan adalah memberitakan masa akan datang Dan pasti terjadi Pasti apa saudara? Terjadi Nah beda dengan ramalan Ramalan adalah memberitahukan masa yang akan datang Tetapi ingat Belum tentu terjadi Maka Alkitab mengatakan Tuhan menyampaikan firman para nabi Yaitu para nabi bernubuat Artinya memberitakan masa akan datang Yang pasti terjadi Nah kalau ramalan Itu adalah memberitahu masa akan datang Dan belum tentu terjadi Itu bedanya adalah Nah saudara Apa itu ramalan? Sebelum saya bertobat Saya belajar ramalan Dari nenek saya Kakek saya ilmu putih Nenek saya ilmu hitam Lahirlah saya abu-abu Nah disitulah saya diajar Bagaimana cara meramal Dan disitulah terbuka Suatu rahasia ramalan Bahwa ramalan Yang bicara pribadi Pasti tepat Tapi ramalan Yang bicara negara Atau dunia Atau kampung Pasti gagal Ingat saudara Nah Jadi ramalan yang bicara pribadi Itu pasti tepat Tetapi ramalan yang bicara negara Atau dunia Atau kampung Pasti gagal Nah Kenapa? Nah disitulah saya dibukakan Suatu rahasia Karena nenek saya adalah Tukang ramal kartu Di dalam ramalannya Dia tidak pernah gagal Suatu kali Saya tanya sama nenek saya Nenek Saat ini nenek pegang kartu Tetapi tidak ada pasiennya Berarti nenek tahu dong Setiap jam yang akan terjadi Nenek saya berkata demikian Ton Ini rahasianya Saya diberitahu rahasianya Ini yang akan saya bicarakan Kita yang tahu Jangan percaya Tapi pasien Boleh percaya Kenapa? Karena sing percaya itu Sing edan Oh gitu nenek Iya Nah inilah rahasianya Disitulah saya mulai mengatakan rahasianya Bahwa ada empat teknik di dalam meramal Pertama yang disebut namanya Kontak batin Kedua adalah ilmu terawang Ketiga yaitu Tanda-tanda alam Keempat adalah Tanda-tanda dalam tubuh Dan mimpi Nah sekarang saya membahas tentang kontak batin Bapak sini ya Untuk contoh Seorang dukun Pasti akan gunakan teknik pertama ini Untuk meyakinkan Untuk meyakinkan Pasiennya Bahwa dukunnya Yang di depan dia adalah Dukun yang hebat Contohnya gini Misalnya Pak Bejo datang ke saya Langsung saya ngomong Pak Bejo Saat ini engkau baru sakit Ambejen Saat ini kamu dikejar utang Dan mau bangkrut Dan istrimu pun saat ini Baru sakit Di rumah sakit Kok bisa tahu mbak dukun Nah Dukun akan gunakan teknik yang pertama ini Untuk meyakinkan Bahwa yang di depan dia Adalah dukun yang hebat Tukang ramal yang hebat Nah Sekarang saya beritahu rahasianya Manusia terdiri dari tubuh Jiwa Dan roh Pada waktu orang itu datang ke dukun Atau ke tukang ramal Maka secara alam roh Itu adalah telanjang Ingat itu Kalau orang yang dalam Tuhan Itu ada jubahnya Namanya jubah Kemuliaan Putih Sehingga tidak bisa ditembus Tetapi kalau orang yang tidak dalam Tuhan Atau Kristen Tomat Abis tobat besok kumat Pergi ke dukun Waktu datang itulah Langsung telanjang Waktu telanjang itulah Secara alam roh Rohnya saya Dukun Masuk ke rohnya dia Berbicara Walaupun mulutnya tidak bicara Tapi bisa saya tanya rohnya Kamu baru ngapain saat ini Sakit ambeyan Saat ini kamu baru apa Baru bangkrut Bingung Sekarang istrimu bagaimana Rumah sakit Yang ngomong siapa Bukan dari mulutnya Tapi rohnya yang berbicara Dan pada waktu rohnya ini berbicara Akan terjadi namanya Transfer spirit Ingat saudara Namanya saudara Transfer apa? Spirit Nah pada waktu transfer spirit itulah Maka disebut namanya Transfer karakter Makasih Makanya orang yang suka ke tukang ramal Sifatnya tidak beda dengan tukang ramalnya Kenapa? Disitu akan masuk namanya Transfer karakter Kalau dukunnya suka berjina Maka Yang kena ramalannya dia Masuk kontak batinnya Masuk ke rohnya dia Jadi suka berjina Nah Kalau orangnya tersebut Dukunnya itu Suka tipu-tipu sana Tipu sini Maka masuk ke karakter pasiennya Suka tipu sana Tipu sini Nah Itu namanya Transfer spirit Transfer roh Yang disebut namanya Kontak batin Makanya Kalau orang Yang suka ke tukang ramal Hidupnya Tidak percaya Bahwa masa depannya Diatur Tuhan Kenapa? Karena dia akan banyak gelisah Dan ada suatu karakter dukun Yang akan masuk ke dalam dirinya Ini yang disebut Transfer roh Maka ini saudara yang terlibat Ramal-meramal Tukang ramal Harus dipatahkan kutukannya Nah kalau dukunnya itu Kena kutukan bangkrut Miskin Maka Ingat saudara Yang datang ke tukang ramalnya Miskin juga Kayak dukunnya Kenapa? Itu adalah Kontak batin Apa saudara? Namanya apa? Kontak apa? Kontak batin Nah dukun akan gunakan Teknik yang pertama Teknik yang pertama ini Akan berakibat Transfer spirit Dan waktu Transfer spirit Maka akan terjadi Apa yang terjadi Atas dukunnya Akan ke pasiennya Namanya Roh dengan roh Yang disebut Kontak batin Kalau dukunnya Rumah tangganya ribut Istrinya lima Maka pasiennya nanti Akan rumah tangganya Hancur Karena sudah kemasukan Sifat karakter Dukun itu Nah Dukun akan gunakan Teknik yang pertama ini Yang disebut Kontak batin Untuk meyakinkan pasiennya Bahwa yang di depan dia Adalah Dukun yang hebat Ini yang Ketawa-ketawa Kesenyum Keliatannya Pernah ngalami Itu adalah Nah Harus bertobat Nah Yang kedua Yang disebut Namanya Ilmu Terawang Nah Lu tidak tahu Orang yang tidak Percaya Tuhan Kalau kehilangan mobil Minta tolong Kedukun Untuk Diterawang Dan mobilnya Ketangkep Tapi Dukunnya sendiri Kehilangan mobil Lapor Polisi Kenapa Tidak gunakan Ilmunya sendiri Untuk Menangkap Penjahatnya Karena ada Harga Yang harus Dibayar Sebelum 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 saya Bertobat Saya Diajar Nenek saya Ilmu Terawang Disitulah Saya tahu Rahasia Bahwa di dunia Alam gaib Itu ada Namanya Rekaman-rekaman Apa yang Diperbuat Manusia Alkitab Berkata Bahwa Iblis Adalah Pendakwa Penuduh Seorang Pendakwa Seorang Penuduh Pasti Punya Namanya Barang Bukti Nah Di alam roh Itulah Saya baru Mengerti Bahwa alam roh Itu ada Namanya Tiga alam Yang pertama Adalah Alam Nyata Yang kedua Adalah Alam Bayangan Yang ketiga Adalah Alam roh Sebenarnya Disitu Seperti Lautan Kaca Seluruh Dunia Bisa Terlihat Disitu Saya lihat Lautan Kaca Dan Disitulah Rekaman-rekaman Apa yang Diperbuat Manusia Nah Makanya Dukun itu Kalau pasien Datang Pertama Akan Memberitahu Masa Lalu Karena Itu ada Rekamannya Semua Apa yang Terjadi Masa Lalu Nah Disitulah Saya Melihat Lautan Kaca Dan Seluruh Dunia Bisa Terlihat Nah Ilmu Terawang Adalah Digunakan Untuk Mengungkap Kasus Pembunuhan Perampokan Setelah itu Tindak Kejahatan Nah Sebelum Bertobat Saya Diajar Ilmu Terawang Sama Nenek Saya Nah Kalau Nenek Saya Gini Tapi Ingat Namanya Bukan Pusing Kepala Lain Gini Langsung Gini Kelihatan Siapa Pencurinya Perampoknya Ada Dimana Pasti Ketangkap Nah Kalau Saya Dulu Gini Langsung Kayak Ada Kalau Di Dunia Nyata Itu Ada Namanya CCTV Tapi Di Alam Roh Itu Bukan CCTV Seperti CCTV Tapi Bukan CCTV Rekaman Rekaman Apa Yang Diperbuat Manusia Nah Disitu Saudara Saya Diajar Nenek Saya Langsung Kelihatan Itu Kayak Layar Televisi Anak Di bawah Usia Lima Tahun Bisa Lihat Rekamannya Itu Kayak Layar Televisi Oh penjahatnya Ini Barangnya Ada disini Jatuhnya Barang Kesini Pelakunya Ini Namanya Ini Tangkep Jam Sekiat Pasti Ketangkep Setelah Saya mempelajari Itu Suatu Kali Nenek Saya Punya Ayam Dicuri Orang Waktu Ayamnya Dicuri Saya Marah Saya Ngomong Sama Nenek Saya Nenek Tenang Saya Akan Gunakan Ilmu Terawang Untuk Menangkap Siapa Yang Nyuri Ayam Nenek Waktu Saya Mau Baca Mantra Nenek Saya Ngomong Stop Jangan Gunakan Ilmu Itu Untuk Nangkep Ayam Loh Kenapa Kutukannya Sama Ayamnya Lebih Mahal Kutukannya Loh Ada apa Nenek Tahu Nggak Ini Rahasianya Tony Siapapun Yang Menggunakan Jasa Ilmu Terawang Maka Akan Terkena Kutukannya Bangkrut Seumur Hidup Jadi Makanya Dulu Sebelum Saya Bertobat Yang Sering Tanya Itu Polisi Makanya Polisi Yang Sering Tanya Ilmu Terawang Begitu Pensiun Bangkrut Habis Sengsara Tapi Kalau Polisinya Tidak Pergi Kedukun Tidak Cari-cari Pakai Ilmu Terawang Dia Pensiun Pun Tetap Kayak Berharga Di hadapan Tuhan Dan Diberkati Tuhan Itu Kalau Polisinya Tidak Minta-minta Kedukun Tapi Kalau Minta-minta Kedukun Jasa Ilmu Terawang Pastikan Ngalami Itu Nah Itu Caranya Gimana Misalnya Kejadian Kecurian Di Jalan Jenderal Sutirman Pelukah Tau Bahwa Setiap Jalan Setiap Tempat Itu Ada Namanya Roh Penunggu Ada Roh-roh Penunggu Nah Langsung Kejadian Kecurian Ini Seberapa Pelukah Tau Bahwa Setan Kerja 24 Jam Tetapi Dibagi Tiga Sip Jadi Ingat Itu Dibagi Tiga Sip Juga Karena Ada Jam Untuk Istirahat Nah Biasanya Jam Istirahat Itu Itu Adalah Ganti Yang jaga Itu Ada Di Pohon-pohon Nah Pohon-pohon Besar Makanya Sering Ada Ngomong Wah Ini Pohonnya Angker Nah Itu Sebenarnya Tempat Untuk Pergantian Jaga Nah Itu Nah Setelah Itu Rumah-rumah Kosong Makanya Rumah kosong Itu Langsung Ditempatin Kenapa Langsung Untuk Pergantian Juga Makanya Ada Rumah Angker Ada Namanya Pohon-pohon Keramat Itu Sebenarnya Tempat Untuk Pergantian Nah Setan Kerja 24 Jam Dibagi Tiga Sip Nah Misalnya Kejadian Perampokan Dibang Di Jalan Jenderal Sutirman Harus Tahu Jamnya Itu Jam Sembilan Pagi Nah Langsung Pasien Datang Ke Saya Saya Sebagai Dukun Sebelum Bertobat Saya Tanya Dulu Jam Berapa Perampokannya Dan Kejahatan Itu Terjadi Jam Sembilan Pagi Oke Sekarang Mintakan Tanahnya Disana Nah Itu harus Minta Tanahnya Disana Nah Kejadian Hari Apa Hari Rabu Pagi Jam Sembilan Langsung Sebelum Bertobat Saya Baca Mantra Untuk Manggil Nah Itu Ada Yang Pakai Kembang Kantil Ada Yang Pake Itu Air Air Kembang Setaman Itu Anak Di bawah Usia Lima Tahun Bisa Lihat Setelah Itu Pakai Senter Sontolop Gitu Ini Kaca Langsung Dibacain Mantra Langsung Senter Ditancipkan Gini Yes Langsung Rekamannya Akan Terlihat Nah Ada Yang Pake Telor Telor Pun Harus Telor Ayam Kampung Tidak Boleh Ayam Horen Kentucky Fried Chicken Kenapa Setannya Takut Kolesterol Harus Telor Ayam Kampung Atau Telor Bebek Atau Telor Angsa Ada Juga Yang Pake Yang Namanya Itu Jempol Tangan Baca Mantra Vitamin Komplet Kelihatan Jalannya Perampokan Setan Yang Jaga Hari Rebu Kemarin Tepatnya Jam Sembilan Pagi Saya Panggil Langsung Datang Memberikan Rekamannya Itu Oh Penjahatnya Ini Nama Ini Larinya Kesini Tangkap Jam Sekian Pasti Ketangkap Tapi Ingat Kutukannya Siapapun Yang Minta Jasa Itu Bangkrut Seumur Hidup Jelas Saudara Nah Pak Kenapa Ramalan Pribadi Pasti Tepat Ramalan Negara Atau Dunia Pasti Gagal Ini Rahasianya Bapak Ini Rahasianya Semua Ramalan Yang Bicara Pribadi Pasti Tepat Ramalan Negara Dunia Pasti Gagal Pada Waktu Dia Datang Ke Saya Sebagai Tukang Ramal Maka Secara Otomatis Dia Menyerahkan Dirinya Dan Kalau Menyerahkan Dirinya Ingat Alkitab Berkata Ada Namanya Anak-anak Tuhan Dan Ada Namanya Anak-anak Dunia Nah Arti Anak-anak Dunia Yaitu Apa Di Bawah Setan Berartinya Setan Punya Hak Atas Hidupnya Karena Dia Tidak Percaya Tuhan Yesus Tidak Bertobat Joh Kamu Ini Kan Baru Sengsara Kamu Belum Menikah Nanti Usia 30 Tahun Kamu Akan Menikah Dengan Seorang Wanita Cirinya GGE Merongos Biar Saryawan Terus Dan Usia 40 Tahun Kamu Akan Buka Usaha Toko Mas Yang Benar Yang Benar Bah Dukun Ingat Buktikan Kata Saya Ingat Sebenarnya Masa Depan Itu Ada Dua Pertama Di Tangan Tuhan Kedua Di Tangan Setan Kalau Di Tangan Tuhan Indah Pada Waktunya Kalau Dia Sudah Datang Ketukang Ramal Artinya Hidupnya Di Tangan Setan Roh Setan Yang Di Dalam Diri Saya Sebelum Saya Bertobat Akan Melakukan Supaya Ini Dapat Jodoh Perempuan Gigi Gini Dengan Tanda Yang Perempuan Sama Dia Akan Bermimpi Mimpi Ular Ularnya Matok Kaki Kok Hafal Pak Daud Lakukan Dukunnya Kan Tahu Bakal Mimpinya Gimana Sudah Diatur Mimpi Ular Dipatok Kakinya Langsung Dia Bermimpi Mau Ketemu Jodoh Yang Gini Setelah Itu Setan Dalam Diri Saya Sebelum Bertobat Akan Mengerjakan Membantu Dia Itu Seperti Sutradara Supaya Usia 40 Tahun Usaha Tokomas Wah Wah Dukunnya Hebat Ramalannya Hebat Begitu Semua Ramalan Terjadi Kutukan Berjalan Rumah Tangga Hancur Dan Apa Yang Ada Bangkrut Habis Rezeki Anak Cucuknya Diambil Dia Dan Nanti Anak Cucuknya Kerja Apapun Bangkrut Karena Rezeki Hoki Keberuntungannya Sudah Diambil Dia Jelas Jelas Dan Hidupnya Ingat Anak Cucuknya Kerjanya Bangkrut Semua Karena Rezeki Hoki Keberuntungannya Sudah Diambil Orang Tuanya Dan Ingat Setelah Dia Buka Tokomas Kutukan Terjadi Rumah Tangga Hancur Orang Anak Cucuk Termasuk Dirinya Sakit Sakitan Mati Hidup 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 Ramalan Yang bicara Negara Atau Dunia Atau Kampung Pasti Gagal Kenapa Karena Tidak Semua Orang Di Kampung Itu Menyerahkan Dirinya Kesetan Ketukang Ramal Itu Dan Ingat Tidak Semua Orang Yang Di Negara Atau Kampung Atau Dunia Menyerahkan Dirinya Kesetan Makanya Ramalan Negara Atau Dunia Kampung Pasti Gagal Karena Bumi Dan Isinya Ini Masih Ada Dalam Kendali Tuhan Contohnya Ramalan Tahun 2000 Jam Kosong Kosong Milenium Akan Terjadi Kekacauan Di Seluruh Dunia Tidak Terjadi Betul Ramalan Suku Maya Akan Terjadi Kiamat Tahun 2012 Gagal Betul Betul Karena Tidak Semua Orang Yang Di Dunia Menyerahkan Dirinya Kesetan Makanya Ramalan Yang Pribadi Tepat Ramalan Negara Atau Dunia Pasti Gagal Ramalan Noto Negoro No Sukarno To Suharto Negoro Jadi Apa Gus Dur Megawati SBY Sekarang Jokowi Dodo Artinya Ramalan Ramalan Noto Negoro Gagal Total Karena Tidak Semua Manusia Yang Ada Di Indonesia Menyerahkan Dirinya Kesetan Jelas Saudara Makanya Ramalan Pribadi Pasti Tepat Ramalan Negara Atau Dunia Pasti Gagal Nah Saudara Masa Depan Ada Dua Di Tangan Tuhan Atau Di Tangan Setan Kalau Di Tangan Tuhan Indah Pada Waktunya Kalau Di Tangan Setan Adalah Kehancuran Dan Malah Betaka Jadi Hidup Ini Adalah Pilihan Amin Amin Yang Ketiga Yang Disebut Tanda Tanda Alam Nah Saudara Apa Yang Disebut Tanda Tanda Alam Alkitab Berkata Jangan Percaya Hal Tahkayul Misalnya Ada Burung Gaga Kau Kau Wah Ada Orang Mati Betul Saya Mau Tanya Kalau Orangnya Pelihara Burung Gaga Gak Gak Setiap Gau Gau Apa Mati Hidup Mati Hidup Nah Maka Nenek Saya Sebelum Bertobat Saya Waktu itu Sebelum Saya Bertobat Nenek Saya Berkata Yang Percaya Kui Sing Edan Ada Lagi Ada Zaman Dulu Ada Burung Perenja Penjek Penjek Tir Wah Ada Tamu Agung Saya Pikir Biar Ada Tamu Agung Terus Saya Tangkep Burung Itu Saya Pelihara Di rumah Di rumah Nenek Saya Penjek Tir Penjek Tir Yang Datang Jreng Setiap Hari Tukang Amen Ingat Ingat Hal Hal Seperti Itu Tidak Boleh Dipercayai Ada Juga Rumah Tusuk Sate Rumah Tusuk Sate Katanya Banyak Setannya Itu Bukan Pengaruh Setannya Mau Nanti Ada Mobil Rim Nyablong Nablak Duluan Nah Itu Tidak Ada Hubungannya Nah Rumah Tusuk Sate Itu Kalau Pinggir Jalan Saya Kasih Tahu Itu Bagus Untuk Toko Dan Minimarket Kenapa Depan Lihat Kanan Kiri Lihat Betul Nah Justru Rumah Tusuk Sate Itu Gunakan Untuk Toko Nah Ada Yang Percaya Nanti Supaya Engkau Hidupnya Megap Megap Kayak Ikan Engkau 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 Rumah Tusuk Sate Itu Engkau Masalah Udara Saja Kotor Engkau Kasih Aja Kaca Nabrak Muntar Engkau 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 Lagi Jangan Pelihara Ikan Di Dalam Rumah Karena Rezeki Megap Megap Kayak Hidupnya Nanti Supaya Umur Panjang Pelihara Kura Kura Engkau Engkau Hubungannya Kura Kura Hal Hal Itu Hal Takayul Itu Tidak Boleh Dipercayai Nanti Rumah Tangganya Harus Sekian Modelnya Harus Sekian Ini Yang Sekian Itu Engkau Hubungannya Dengan Berkat Ingat Sudara Kalau Datang Ketukang Ramal Minta Diaturkan Bikin Rumah Bikin Ini Bikin Ini Dan Ingat Artinya Rumah Mau Diserahkan Kesetan Pada Waktu Engkau Datang Waktu Engkau Meminta Kekuasa Gelap Itu Ketukang Ramal Itu Maka Hidup Dikendalikan Dia Jelas Hidup Hanya Ada Dua Pilihan Dan Kau Boleh Memilih Di Tangan Tuhan Indah Pada Waktunya Kedua Di Tangan Setan Hancur Pada Waktunya Silahkan Pilih Ada Lagi Suatu Kali Saya Diminta Pelayanan Pak Ada Saya Punya Anak Perempuan Sering Makan Di Depan Pintu Berat Jodohnya Saya Disuruh Datang Ke rumahnya Lihat Kaget Saya Waktu Saya Masih Bucang Belum Menikah Memang Berat Perempuan Itu Beratnya Satu Kintal Jalannya Jalannya Dalam Hati Saya Tidak Usah Diramal Tepat Saya Ngomong Ini Tidak Ada Hubungan Jodoh Dan Pintu Waktu Saya Tanya Gini Nek Jangan Percaya Ramalan Pasti Dapat Jodoh Suami Yang Baik Indah Pada Waktunya Wah Orang Gemuk Mulutnya Gini Pak Daud Ada Apa Pak Daud Sudah Menikah Belum Waktu Itu Saya Masih Bujang Kalau Sekarang Saya Sudah Menikah Punya Anak Dua Waktu Itu Saya Masih Bujang Tidak Usah Jauh Jauh Sama Bapak Aja Waduh Kalau Itu Cantik Langsung Saya Ngomong Gendak Yang Jadi Kalau Ini Lewatkan Dalam Hidupku Itu Saya Masih Bujang Belum Menikah Kejadian Mekel Di Sidoarjo Saya Lupa Itu Saya Wong Lemuh Melakunya Gini Waduh Jadi Ingat Kita Sebagai Orang Kristen Tidak Boleh Percaya Hal-hal Seperti Itu Perlu Tau Di Dalam Okultisme Dalam Ilmu Kebatinan Bulan Purnama Itu Adalah Puncak Semua Ritual Ilmu Gaib Makanya Selalu Ada Namanya Bulan Purnama Dianggap Puncak Semua Ritual Ilmu Gaib Makanya Segala Sesuatu Kekuatan Gaib Itu Berhubungan Dengan Bulan Purnama Mana Ada yang Tanya Nah Itu Jawabannya Nah Jadi Kenapa Ada Namanya Ritual Ritual Selalu Hari Jumat Karena Hari Jumat Adalah Hari Keenam Hari Keenam Tuhan Menciptakan Manusia Segambar Serupa Dengan Tuhan Dan Hari Yang Keenam Pula Tuhan Memberkati Manusia Dengan Berkat Masa Depan Beranak Cuculah Kuasai Bumi Nah Lawan Dari Tuhan Adalah Setan Maka Setan Gunakan Kutuk Hari Keenam Untuk Mengikat Manusia Dengan Kutuk Kemisinan Kehancuran Malapetaka Kesengsaraan Kutuk Masa Depan Sehingga Ritual Kuasa Gelap Selalu Hari Keenam Jumat Artinya Lawan Dari Berkat Adalah Kutuk Dan Lawan Dari Kutuk Adalah Berkat Artinya Berkat Adalah Kata-kata Yang Memberikan Kehidupan Keselamatan Kejayaan Keabadian Kelimpahan Hidup Yang Kekal Kemenangan Kalau Kutuk Ada Lawannya Kata-kata Yang Mengikat Yang Menyebabkan Penderitaan Kesengsaraan Kehancuran Malapetaka Sakit Penyakit Kematian Abadi Itu Namanya Kutuk Jadi Yang Ketiga Kalau Saudara Percaya Tanda-tanda Alam Itu Dan Saudara Datang Ketukang Ramal Dan Meyakini Itu Maka Setan Akan Mengendalikan Hidup Hidup Hanya Ada Dua Pilihan Mau Di Tangan Tuhan Atau Di Tangan Setan Jodoh Juga Ada Tiga Jodoh Di Tangan Tuhan Jodoh Di Tangan Manusia Dan Jodoh Di Tangan Polisi Artinya Di Gerobio Suruh Nikah Betul Di Gerobio Suruh Nikah Di Tangan Polisi Nah Tapi Di Tangan Tuhan Indah Pada Waktunya Amin Nah Yang keempat Jadi Ingat Siapa Mempercayai Itu Ramalan Pribadi Pasti Tepat Karena Apa Setan Akan Mengendalikan Hidupnya Yang Keempat Yaitu Tanda Tanda Dalam Tubuh Manusia Sudah Tahu Ada Namanya Garis Tangan Ini Kalau Nasib Dan Takdir Manusia Tergantung Di Telapak Tangan Saya Mau Tanya Kalau Tangannya Kebakar Gosong Apa Masa Depannya Hilang Atau Kedua Tangannya Buntung Apakah Masa Depannya Hilang Ingat Saudara Kalau Hari Kelairan Weton Sio Bisa Mempengaruhi Jalan Hidup Manusia Maka Yang Berkuasa Adalah Dokter Mekkel Ya Betul Mau Lahir Weton Apa Program Betul Operasi Cesar Betul Atau Program KB Direncanakan Tahun Berapa Sio Apa Ingat Nasib Dan Takdir Manusia Tidak Terletak Di Telapak Tangan Dan Di Hari Kelairan Nah Dulu Sebelum Saya Pertobat Diajari Hati-hati Kalau Kamu Ketemu Seorang Perempuan Yang Jalannya Gini Bokongnya Megol-megol Terus Itu Bahaya Perempuan Yang Tidak Puas Dengan Napsu Tukang Selingkuh Tapi Buktinya Jalan Deter Gini Selingkuh Ya Banyak Tidak Ada Hubungan Ada Lagi Hati-hati Dengan Wanita Sikil Gebuk Maling Kaki Penggebuk Maling Yaitu Apa Kaki Kesebelasan Bodi Kebapaan Wajah Keibuan Kaki Besar Lurus Itu Pasti Tipe Seorang Istri Yang Ingin Nguasai Suami Mengendalikan Suami Buktinya Yang kakinya Kecil-kecil Lurus Lurus Juga Ngendalikan Malah Nguasai Suami Juga Banyak Betul Itu Tidak ada Hubungan Yang Mempercayai Itulah Yang Akan Terkena Kutuk Artinya Dikendalikan Sama Setan Ingat Ramalan Yang Pribadi Pasti Tepat Artinya Apa Setan Yang Akan Mengatur Hidupnya Dan Setan Yang Mengatur Hidupnya Hancur Pada Waktunya Hidup Hanya Ada Pilihan Dua Manusia Diberi Gendak Bebas Memilih Di Tangan Tuhan Atau Di Tangan Setan Jelas Jelas Pak Daud Bagaimana Tentang Indonesia Ini Akan Saya Memberitahu Tentang Indonesia Saya Masih Ingat Nanti Saudara Yang Streaming Ini Akan Saya Beritahu Rahasia Tentang Stagnat Ekonomi Sekarang Sudah Terjadi Stagnat Ekonomi Betul Pada Waktu Itu Saya Beritahu Michael Sudah Berapa Bulan Januari Januari Saya Beritahu Michael Terjadi Stagnat Ekonomi Bulan 6 Dan Bulan 7 Dan Sekarang Sudah Terjadi Semua Merasakan Ekonomi Berhenti Dan Bagaimana Untuk Mengatasi Mengendalikan Dan Bagaimana Menghadapi Ingat Kalau Kita Siap Menyongsong Matahari Terbit Kita Harus Siap Pula Menyongsong Matahari Terbenam Ingat Itu Dan Menyongsong Matahari Terbenam Kita Harus Siap Siap Dulu Untuk Menghadapi Waktu Matahari Terbenam Artinya Apa Lampu Betul Untuk Mengantisi Pasir Pada Waktu Saya Dipanggil Tuhan Kesurga Saya Ditunjukkan Masa Depan Indonesia Apa Yang Akan Terjadi Atas Indonesia Yaitu 25 Tahun Indonesia Akan Dipulihkan Tuhan Tepatnya Tahun 2023 Bulan Januari Setitik Terang Akan Menyinari Indonesia Artinya Setitik Harapan Setitik Harapan Itu Baru Setitik Harapan Bersinar Terbit Atas Indonesia Nah Disitu Tuhan Tunjukkan Apa Yang Akan Terjadi Atas Bangsa Itu Bangsa Indonesia Bahwa Nanti Ekonomi Anginnya Akan Datang 2018 2019 Dan Badainya Akan Berhenti Di 2020 Dan pada Waktu 2020 Ekonomi Akan Berhenti Stagnat 2020 Tepatnya Bulan 6 Bulan Juli Menuju 2023 Tempatnya Bulan Januari Setitik Terang Dari Tuhan Menyinari Bangsa Indonesia Nah Saudara Saya Waktu itu Saya diminta Ngobrol Dan bicara Dengan Pertama Yaitu Ahli Ekonomi Dia Adalah Salah Satu Orang Yang Pengajar Tentang Ekonomi Dan Dia Orang Pandai Dia Ahli Makro Mikro Ekonomi Dan Ahli Keuangan Dan Yang Kedua Adalah Ahli Dalam Ekonomi Makro Mikro Dan Dia Adalah Salah Satu Orang Terkaya Di Indonesia Nomor Berapa Dan Dia Adalah Salah Satu Pendiri Bursa Efek Indonesia Jadi Dia Merencanakan Itu Ibunya Dan Dia Juga Yang Ini Merencanakan Untuk Supaya Ada Investasi Dan Bursa Di Indonesia Yang Mengawali Indonesia Jadi Jadi Dia Tahu Dalam Dalam Ekonomi Indonesia Dari Dalam Sampai Luar Tahu Semua Karena Dia Sudah Mendirikan Perusahaan Salah Satu Masuk Bursa Efek Jadi Dia Mengawali Bagaimana Itu Kan Ada Dana Reksa Itu Dari Perusahaan Makindo Ada Perusahaan Lagi Itu Mengawali Semuanya Dan Dia Ahli Ekonomi Dia Beritahu Saya Pak Daud Waktu Di Sorga Apa Yang Nanti Saya Akan Analisa Tentang Ekonomi Dan Nanti Akan Saya Beritahu Solusi Ingat Kalau Kita Tahu Penyakit Tidak Ada Solusinya Sama Mati Pelan Pelan Betul Bagaimana Solusinya Oke Pak Daud Pada Waktu Di Sorga Melihat Apa 2020 Badai Ekonomi Datang Dan Ekonomi Akan Stagna Tepatnya Bulan 6 Bulan 7 Bulan Juli Tahun Ini Dan Sekarang Ini Arti Ekonomi Stagna Tidak Maju Tidak Mundur Artinya Berhenti Oke Sekarang Saya Beritahu Tentang Makro Mikro Ekonomi Yang Akan Terjadi Arti Berhenti Di Sini Daya Beli Masyarakat Turun Deflasi Sekarang Daya Beli Masyarakat Turun Semua Betul Betul Itu Namanya Deflasi Oke Setelah Itu Bahwa Nanti Akan Menuju 2023 Tepatnya Bulan Januari Setitik Terang Datang Berarti Setelah Deflasi Daya Beli Turun Akan Terjadi Tahun Depan Inflasi Nah Karena Nanti Secara Otomatis Mau Tidak Mau Untuk Menggerakkan Roda Ekonomi Harus Dicetak Uang Dengan Dicetak Uang Masuk Ke Perbankan Setelah Itu Untuk Menggenjot Ekonomi Maka Tahun Depan Akan Terjadi Inflasi Kenapa Jadi Inflasi Karena Indonesia Masih Tergantung Import Nah Bagaimana Cara Menghadapi Dan Ingat Untuk Menghadapi Ini Pertama Hindari Investasi Non Real Ingat Hindari Investasi Non Real Nah Ini kan Baru Ribut Masa Tentang Indosurya Indosurya Nah Kan itu Investasi Hindari Investasi Non Real Ngomong sama Sebelahnya Hindari Investasi Non Real Jelas Jelas Sekarang Kenapa Harus Menghindari Investasi Non Real Ini Jawabannya You Investasi Uangnya Kan Digerakkan Diputer Tapi Ekonomi Daya Beli Masyarakat Turun Muternya Gimana Ini Nanti Kalau Investasi Non Real Ini Yang Berbahaya Jadi Kalau Menghadapi Ingat Kita Ini Seperti Menyongsong Matahari Terbenam Artinya Resesi Sudah Di Depan Mata Kalau Resesi Sudah Di Depan Mata Hindari Investasi Non Real Siapa Yang setuju Angkat tangan Ingat Hindari Investasi Non Real Nah Dan Yang Kedua Investasi Yang Real Apa Investasi Yang Real Ingat Sudah Tahun Depan Akan Terjadi Inflasi Pegang Rupiah Secukupnya Ingat Karena Untuk Supaya Kita Makan Minum Dan Hidup Betul Betul Pegang Apa Kalau Sudara Punya Uang Saat Ini Berapapun Uangnya Tapi Harus Diperhitungkan Untuk Hidup Kira Kira Sampai 2023 Januari Kita Harus Siap Ekonomi Seperti Itu Uang Saudara Kalau Investasi Belikan Yang Real Tanah Barangnya Ada Itu Tanah Kedua Emas Barangnya Ada Emas Jelas Jelas Emas Emas Tanah 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 Investasi Yang Bakal Naik Yaitu Apa Investasi Real Nyata Tanah Dirampok Susah Harus Ada Sertifikat Dan Notaris Betul Betul Emas Itu Sewaktu-waktu Perlu Tuker Dia Ngomong Untuk Ini Investasi Dua Ini Aja Emas Dan Tanah Kenapa Saya Tanya Kalau Dolar Gimana Ingat Pak Daud Amerika Mencetak Dolar Sesukanya Dia Berarti Ini Ipun Akan Terjadi Inflasi Jadi Yang Paling Aman Adalah Dua Ini Tanah Dan Emas Ingat Kalau Mau Terjadi Inflasi Maka Akan Diusulkan Untuk Supaya Redominasi Untuk Menggerakkan Ekonomi Tapi Ingat Ini Akan Menuju Inflasi Redominasi Terjadi Atau Tidak Tetap Inflasi Itu Tahun Depan Dan Ingat Harga-harga Makanan Akan Naik Semua Jadi Semua Harus Kelola Tanah Seperti Sering Tak Kodahkan Dan Saya Bicarakan Terus Sama Michael Dan Saudara Kita Harus Siap Menghadapi Matahari Terbenam Kalau Kita Siap Untuk Matahari Terbit Berarti Kita Siap Menyongsong Matahari Terbenam Betul Artinya Saudara Saat Ini Pegang Rupiah Secukupnya Saja Karena Tahun Depan Inflasi Kenapa Inflasi Ingat Ini kan Dicetak Sebanyak-banyaknya Untuk Menggerakkan Ekonomi Redominasi Terjadi Atau Tidak Tetap Tahun Depan Inflasi Nah Jadi Saudara Jangan Investasi Non Real Investasi Real Nyata Kenapa Investasi Real Nyata Karena Nanti Pada Investasi Real Nanti Yang Akan Bertahan Dan Akan Naik 2023 Nanti Karena Menyeimbangkan Inflasi Itu Dia Ngomong Itu Pesan Dia Ngomong Pak Daud Ingat Arti Stagnat Ekonomi Bulan 6 Bulan 7 Adalah Penurunan Daya Beli Masyarakat Artinya Deflasi Untuk Menuju Tahun Depan Inflasi Itu Pasti Jadi Saudara Kita Berdoa Supaya Indonesia Diberkati Tuhan Dan Tuhan Bicara Pada Saya Bahwa Aku Memelihara Umatku Di Tengah Tengah Kesusahan Amin Saudara Pada Waktu Saya Ngobrol Sama Kawan Saya 20 Tahun Yang Lalu Dia Ngomong Gini Pak Daud Dikatakan Tahun 2020 Terjadi Badai Ekonomi Secara Makrom Ekonomi Itu Dasarnya Apa Dia Ngomong Gitu Tetapi Sekarang Sudah Terjawab Pak Daud Untuk Menggoncang Dunia Tuhan Tidak Perlu Memberikan Suatu Yang Besar Tuhan Cukup Mengizinkan Satu Setan Lepas Dari Neraka Setan Kecil Namanya Corona Gitu Yang Teman Saya Ahli Ekonomi Ngomong Tuhan Tidak Tidak Harus Berikan Hal Yang Besar Besar Tidak Usah Cukup Tuhan Mengizinkan Satu Setan Satu Apa Setan Lepas Dari Neraka Namanya Setan Corona Dan Ingat Seluruh Dunia Kacau Betul Dan Ingat Sudara Ini Akan Terjadi Deflasi Tahun Depan Inflasi Jadi Jangan Investasi Non Real Investasi Yang Real Sudara Dan Jangan Utang Bank Kenapa Jangan Utang Bank Karena Tahun Ini Memang Ada Kebijaksanaan Untuk Supaya Ekonomi Berjalan Sehingga Hanya Bayar Bunga Induknya Tidak Ada juga Bunga Induknya Tapi Sedikit Tapi Untuk Supaya Membantu Masyarakat Tetapi Kalau Bank Meluarkan Uang Terus Sampai Tahun Depan Bunganya Gimana Kan Itu Makanya Saudara Yang Ketiga Jangan Utang Bank Saya Setuju Angkat Tangan Karena Utang Bank Nanti Resikonya Adalah Tahun Depan Jelas Bunga Bank Jadi Saudara Kalau Orang Tukang Ramal Namanya Kutuk Ramalan Dan Berhubungan Dengan Arwah Orang Mati Harus Diputuskan Dalam Nama Yesus Mari kita Berdoa Haleluya Kita berdoa Untuk Mematahkan Segala Kutuk Ramalan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Segala Kutuk Ramalan Kutukkan Setan Kutuk Roh Jahat Kami Hancurkan Kami Batalkan Putuskan Dan Nama Yesus Tuhan Berkati Yang mendengarkan Firman Tuhan Dan Lawat Secara Pribadi Dan Nama Tuhan Dimuliakan Jamah Mereka Mendengarkan Berita Ini Tuhan Supaya Mereka Kuat Dan Diberi Kekuatan Iman Dan Nama Yesus Dimuliakan Kerajaan Tuhan Datang Dan Menjadi Berkati Firman Berkati Kami Semua Demi Nama Yesus Yang Percatat